Terjadi sebuah puting beliung di Balai Gongpura melenting pasar beringkit hingga rata dengan tanah. Selain hujan lebat terjadi di Kabupaten Badung pada Senin tanggal 7 Februari tahun 2022, angin puting beliung juga terjadi di seputaran pasar beringkit kecamatan Mengli. Akibat puting beliung beberapa bangunan di pasar beringkit mengalami kerusakan. Salah satunya yakni Balai Gong di Pura Melanting yang berlokasi di pasar beringkit. Menurut informasi yang didapat, bangunan Balai Gong roboh hingga rata tanah terjadi sekitar pukul 15 WIB. Selain itu juga ada beberapa atap bangunan yang terbang akibat angin puting tersebut. Namun belum diketahui berapa kerugian yang dialami. Dirut Perumda Pasar Mangukiri Sedana Imade Sukantra mengungkapkan, ada sejumlah titik kerusakan akibat angin kencang atau puting beliung yang terjadi di pasar hewan maupun pasar umum beringkit. Ada beberapa kerusakan yang terjadi akibat angin puting beliung. Dari pendataan sementara ada 6 unit kiosk di pasar hewan khusus yang menjual burung. Tempat lomba burung roboh rata dengan tanah juga. Ujarnya, yang paling parah lanjut Sukantra, Balai Gong di Pura Melanting Pasar Hewan Roboh. Bahkan video puting beliung viral di media sosial. Sebuah video angin puting beliung tersebut dibagikan oleh akun Instagram kemudian di repost at info badung yang mendapatkan banyak komentar. Warga internet berkomentar hanya warga Indonesia yang menonton angin puting beliung. Bukannya lari menyelamatkan diri. Karena terlihat dalam rekaman video tersebut, warga berbondong-bondong melihat fenomena alam yang jarang terjadi ini. Bukannya lari menyelamatkan diri.